Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimin akan membawakan alur cerita Legend of Xianwu atau Legend of Martial Immortal yang diadaptasi dari novel Xianwu di Zune. Mohon maaf jika alur cerita dengan filmnya agak berbeda, karena Mimin akan membawakan cerita versi novel. Aku harus berterima kasih padanya. Ye Chen memegang kendi dan tidak bisa tidak memikirkannya. Dia tidak menyalahkan Zhou Yi karena menyembunyikannya darinya, karena dia menemukan banyak orang yang bereinkarnasi dengan metode rahasia ini, yang merupakan jenis hadiah. Dia orang gila, dan kamu juga orang gila. Sangat bersemangat, mungkinkah kamu menyukaiku? Ye Chen mengangkat kepalanya dan menatap Beisheng dengan penuh minat. Sangat tua, siapa yang akan jatuh cinta padamu? Beisheng menatap tajam Ye Chen, reruntuhan kuno melucuti pakaianku, dan aku belum menemukanmu untuk menyelesaikan skor, dan Nian Cisan menebasku, aku akan mengingat semuanya untukmu. Di mana? Dimengerti dalam hitungan detik, Ye Chen dengan sadar mengeluarkan Fenji, aku harus menjaganya, dan jika aku tidak melindunginya dengan benar, aku akan musnah. Aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Beisheng sangat marah hingga ingin tertawa, lalu menunjuk ke depan, itu adalah sungai abadi, di seberang sungai adalah Bei, tunggu aku di kota kuno dari Chiyu, aku akan menemukan seseorang untuk menyelamatkanmu. Mengatakan itu, Beisheng melangkah kesutian, berbalik dan menghilang. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menyesap anggur terakhir, bangkit dan mulai berjalan, tanpa harapan untuk Beisheng. Bahkan para dewa pedang di surga tidak berdaya, dia benar-benar tidak dapat memikirkan siapapun yang dapat ditemukan Beisheng untuk merawatnya, itu tidak berguna. Memang ada sungai besar di depan, dengan ombak yang bergulung dan momentum yang luar biasa, itu adalah garis pemisah antara Simo dan Bei. Ini adalah sungai kuno dengan panjang dan lebar puluhan juta mil. Ada juga legenda kuno tentang sungai ini, menurut legenda, ia diubah oleh sehelai darah dari Kaisar Agung di zaman kuno. Ye Chen naik ke langit, menghadap ke sungai abadi, menemukan perubahan, dan juga menemukan kekuatan agung. Di seberang sungai besar, itu adalah tanah yang luas, sampai ke utara. Setelah tiga hari yang tidak menguntungkan, sebuah kota kuno kecil mulai terlihat, yaitu kota kuno Chiyu. Di malam hari, kota kuno Chiyu masih ramai dan ramai, dengan lentera merah menggantung tinggi, dan suara teriakan dan jualan. Ada manusia di kota ini, dan ada beberapa pengamen jalanan, yang menimbulkan tepuk tangan meriah. Ada juga orang yang menonton dari loteng di kedua sisi. Jembatan lengkung di sungai adalah yang paling ramai. Ye Chen memindahkan Zhou Tian, tetapi tidak menemukan reinkarnasinya. Setelah menyeberang jalan, dia berhenti di sebuah restoran kecil, menunggu Beisheng melihat siapa yang dia cari. Saya mendengar bahwa klan abadi dan klan Phoenix juga telah memproklamasikan diri mereka sendiri. Ada diskusi di meja di sebelahnya, dan seorang pemuda malang meludakan kegembiraan, menyebabkan banyak orang menonton di toko anggur. Aku sudah mendengar sedikit tentang itu, dan protos serta iblis juga memproklamasikan diri mereka satu demi satu. Aku tidak tahu kenapa. Putra Dewa dari Ras Peri, Putri Feng Sian, Putra Dewa dari Ras Dewa, dan Putra Dewa dari Ras Iblis selalu pergi, dan mereka sangat bahagia akhir-akhir ini. Bukan hanya Huan Xi, itu hanya tidak bermoral, menyebabkan kekacauan di mana-mana, dan banyak orang sangat menderita. Bagaimana dengan Ekaristi? Mengapa tidak ada berita? Bersihkan. Tunggu, kamu harus datang ke Bei, seorang lelaki tua berkata dengan penuh arti. Ada masalah di Donghuang, Zhongzu, Nanyu, dan Simo. Perhentian berikutnya adalah Bei. Tampaknya penampilanku benar-benar bagus untuk ditutup-tutupi. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan hanya duduk di sini tanpa topeng, jadi kamu tidak mengenalinya? Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa aroma seorang wanita, Bei Sheng datang, dan dia membawa seorang pria, seorang pria tua berjanggut. Melihat pria tua berjanggut itu, Ye Chen terkejut sesaat. Bukankah pria itu adalah kenalan Yan Lao Dao? Ekspresi Ye Chen aneh, dan dia terkejut dengan orang yang ditemukan Bei Sheng. Siapa sangka itu adalah Taoistua Yan? Tao Tua Yan juga linglung, dia sedang minum ketika Bei Sheng membawanya ke sini, mengatakan bahwa dia menyelamatkan orang, dan perasaannya adalah untuk menyelamatkan Ye Chen. Melihat ekspresi wajahmu, jelas bahwa kalian berdua saling kenal. Bei Sheng duduk dan memperhatikan dengan penuh minat. Kami adalah teman baik, Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Serangan balik Zhou Tian menjadi begitu sengit, Tao Tua Yan mengerutkan kening, wajahnya sedikit jelek. Untuk menyelamatkannya, bantuan yang diberikan kepadaku akan dibalas. Bei Sheng memikirkannya sendiri, jangan membuatnya sia-sia. Aku benar-benar tidak bisa menyelamatkannya, Tao Tua Yan berkata tanpa daya. Kalau begitu temukan orang tuamu, dia ahli dalam hal ini. Nenek Moyang Fuxi, Shen Long, tidak dapat melihat akhir, jadi di mana saya dapat menemukannya? Kata Oho Tian dengan tangan di tangannya. Kalau begitu aku tidak peduli, jika kamu tidak bisa menyelamatkannya, kamu akan mati. Nenek Moyang Fuxi yang kamu sebutkan, benar-benar dapat menyelamatkanku? Mendengar percakapan di antara keduanya, Ye Chen akhirnya menyela, menatap Yan Lao Dao, matanya yang redup juga memiliki cahaya, dan dia bisa mendengar bahwa Fuxi mungkin bisa menyelesaikan masalah Zhou Tian. Masalah, titik. Mengubah nasib melawan langit, Nenek Moyang Fuxi pandai dalam hal itu. Pendeta Tao Tua Yan meluruskan pakaiannya, dan dia tidak lupa menyisir rambutnya setelah selesai. Punggungnya biasanya tidak lurus, dan dia tampak bangga dan bangga. Ubah nasib melawan langit, Ye Chen terkejut untuk beberapa saat, metode macam apa ini, pasti kekuatan supernatural melawan langit. Kalau begitu kamu mencarinya, waktu tidak menunggu siapapun. Bei Seng menendang Yan Tao Tua lagi, hal yang paling menyebalkan adalah melihatnya berpura-pura agresif, dan tangannya terasa gatal saat ini. Aku benar-benar tidak tahu di mana keluarga lamaku. Di sini, old Tao Is Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyatukan tangannya, dengan ekspresi kusut di wajahnya. Aku sudah mengenal anak ini selama lebih dari 100 tahun, dan saya juga tahu bahwa dia memupuk Zhou Tian, dia mengubah nasibnya, tetapi sayangnya dia mencari selama 100 tahun, tetapi tidak ada berita tentang dia. Petik 2 Tidak ada berita, alis cantik Bei Seng tidak bisa menahan cemberut, kamu tidak akan memberitahuku bahwa leluhurmu meninggal? Kematian saja tidak cukup, Tao Tua Yan membelai janggutnya, menurutku, kemungkinan dia seharusnya dirampok ke dunia. Apakah ada cara untuk menemukannya, dengan cara apapun? Dengan segala cara, pendeta Tao Yan mengangkat alisnya, dan melihat Bei Seng dari atas ke bawah, kamu membantunya seperti ini, siapa dia, apakah kamu naksir dia? Hidupnya adalah milikku. Jangan membuat masalah, hidupku adalah milikku sendiri. Lalu kalian berdua, apakah kalian pergi tidur? Kamu orang tua yang bau, aku datang kepadamu untuk menyelamatkan orang, bukan untuk bergosip, Percaya atau tidak, aku akan menendangmu sampai mati. Mari kita bicara tentang bisnis. Old Tao Yan terbatuk, dan berhenti berbicara omong kosong, biarkan aku memikirkannya. Pikirkan tentang itu, pikirkan tentang itu. Bei Seng menatap tajam, dan Ye Chen juga dibawa bersamanya. Ye Chen merasa malu, dan secara sadar melihat ke tempat lain. Bei Seng juga menendangnya, percikan berkedip di matanya yang indah, dan rona merah muncul di pipinya. Saya terburu-buru sebelumnya, jadi saya mengatakan kalimat itu sekarang, memikirkannya sekarang, saya benar-benar sedikit malu. Namun, dia masih tidak bisa menyembunyikan keinginannya untuk menyelamatkan Ye Chen, dan dia tidak tahu mengapa dia begitu cemas, dan suasana hatinya yang bangga juga menyebabkan gelombang saat ini. Mungkin, inilah awal mula cinta yang melegenda. Ye Chen tidak tahu apa yang dia pikirkan, dia sangat bingung, tangannya sedikit berkedut, seolah tidak terjadi apa-apa. Lihatlah rekanian laodau itu, dia terus membelai janggutnya, berulang kali, mengomel tanpa henti. Ye Chen meliriknya, dan menatap Bei Seng dengan ragu-ragu, ubah nasibmu dengan langit, jadi Fuxi benar-benar mampu? Apa asalnya? Men Wang Fuxi, pernahkah kamu mendengarnya? Belum mendengar. Kau pasti pernah mendengar tentang Kaisar, kata Bei Seng. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Kekacauan pertama kali dibuka, dia adalah Kaisar Agung kedua di surga dan 10.000 wilayah setelah Panggu Agung. Fuxi adalah jiwa Kaisar. Nama Kaisar adalah Fuxi, dan dia juga disebut Fuxi. Dia juga mengambil nama Raja Taoisme, untuk melanjutkan prestise Kaisar. Jiwa Sisa Penguasa Manusia, Ye Chen bergumam, jadi, itu dalam kondisi yang sama dengan Tuan Long dan Zixuan, keduanya disebut Fuxi, dan ada rahasia seperti itu. Bagaimana jiwa penguasa manusia benar-benar memberikannya kepada Anda? Kaisar menyelamatkan muka. Kaisar manusia adalah nenek moyang dari deduksi. Ketika Ye Chen bergumam, Bei Seng melanjutkan, dia menciptakan Yan Tian Bagua. Apa yang disebut evolusi Zhou Tian hanyalah cabang dari Yan Tian Bagua? Ren Huang pandai mengubah nasib melawan langit. Karena dia adalah leluhur pertama yang bertindak, sisa jiwanya mungkin telah memperoleh warisan sejati, yang mungkin berguna. Jadi begitu, mata Ye Chen berbinar lagi, dan dia tidak bisa menahan kehilangan semangatnya. Jika dia benar-benar dapat menemukan Wang Fuxi, semuanya akan berbalik, dan dia tidak harus pasif sepenuhnya di Zhou Tian Xia. Ini memang kabar baik, seperti yang sering dia katakan sebelumnya, sekecil apapun harapannya, di hadapan keputusasaan, ada kemungkinan yang tak terbatas. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak melirik lelaki tua itu. Bukan tidak mungkin menemukan leluhur Fuxi. Tau tua Yan mengelus janggutnya dan bergumam. Mengatakan itu, Yan Lao Tao memandang Ye Chen yang berada di seberangnya, menggunakan teknik pelacakan surga saya untuk bekerja sama dengan evolusi Zhou Tiannya, itu mungkin menarik, tetapi itu hanya mungkin. Kalau begitu mari kita coba. Ye Chen bangkit dengan penuh semangat. Aku tahu kamu punya cara. Bei Seng tersenyum. Ikut aku. Tau tua Yan bangkit dengan tangan di tangannya, dan melompat keluar jendela tanpa melewati pintu. Ye Chen dan Bei Seng saling memandang, dan mengikuti satu demi satu. Ketiganya datang ke sudut kota kuno Chiyu satu persatu, dan menyewa taman kecil seharga 300 batu asal. Bei Seng sangat sadar, sejak dia masuk, dia menggunakan kekuatan gaibnya dan memasang penghalang untuk mengisolasi Xiao Yuan sepenuhnya. Tunggu sebentar, pendeta Tao Yan menemukan ruang terbuka, mengambil tas penyimpanan, dan mengeluarkan barang-barangnya. Objeknya tidak lebih dari jimat kuning, cermin gosip, pedang mahoni, dan sebagainya. Segera, dia mulai mengatur lingkaran sihir, yang merupakan gosipin dan yang, dikelilingi oleh bendera spiritual kuno. Benar-benar luar biasa, tidak hanya Ye Chen, tetapi juga mata Bei Seng tajam. Gosipin dan yang sangat misterius, dan berkembang dengan sendirinya, tak satupun dari mereka dapat melihat misteri itu. Kamu, Zuo Yin Gua. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Owl Tao Isian bertepuk tangan dan mendorong Ye Chen masuk. Ye Chen memasuki pertempuran dan duduk bersila di Yin Gua gosip. Yan Lao Dao juga melangkah maju dan duduk bersila di delapan diagram Yang Gua. Kemudian, setetes darah terbang keluar di antara alis Owl Tao Isian dan menggantung di tengah mereka berdua, itu adalah darah fuksi. Aktifkan evolusi Zuo Tian, bekerja sama dengan Surgaku untuk melacak. Tao Tua Yan berkata dengan ringan dan mendorong telapak tangannya ke arah tetesan darah fuksi dengan cahaya misterius berkedip di telapak tangannya. Ye Chen melakukan apa yang dia lakukan, mengangkat tangannya untuk mendorong setetes darah fuksi, Zuo Tian berevolusi sesuai dan bekerja sama dengan Yan Lao Dao. Darah fuksi bergetar, sangat luar biasa, perhatikan baik-baik, ada juga sosok dari belakang yang terwujud dalam darah. Itu adalah fuksi, hanya pandangan ke belakang, tidak dapat melihat wajah aslinya dengan jelas, kabur dan kabur, tetapi memberi orang lamunan yang tak terbatas. Bei Seng menyaksikan dengan tenang, matanya yang indah menyipit sedikit, menatap setetes darah, darah Raja Fuksi, itu terlalu mendominasi. Sebagai keturunan Ji Uli, dia merasakan darahnya berdenyut dalam. Ye Chen dan Yan Lao Dao tidak berbicara, dan masing-masing memejamkan mata. Dengan operasi bersama pelacakan langit dan evolusi Zuo Tian, wajah keduanya menjadi pucat, dan darah meluap dari sudut mulut mereka. Anda harus tahu bahwa orang yang mereka simpulkan dan lacak adalah Kaisar Semu Sejati, dan dia juga sisa jiwa Kaisar, jadi dia pasti akan mengalami reaksi yang mengerikan. Saya tidak tahu kapan, saya melihat cahaya ilahi Fuksi yang meneteskan darah berkembang, seperti cahaya perikuno, menembus ke langit. Segera, langit berubah tiba-tiba, bintang-bintang di seluruh langit menghilang, dan tirai air yang kabur muncul di langit. Yang terpantul di tirai air adalah gunung dan sungai yang besar, dengan wilayah yang luas dan bentangan yang tak terbatas, saya tidak tahu di mana itu. Aul Tao Isian membuka matanya terlebih dahulu, berdiri dengan terhuyung-huyung, menatap tirai air, nenek moyang ada di sini. Di mana ini, Beisheng menatap lelaki tua itu dengan curiga. Aku tidak tahu, Yan Tao tua menggelengkan kepalanya. Kami berdua memiliki keterampilan yang dangkal, jadi kami hanya dapat menyimpulkannya sejauh ini, dan sulit untuk menguncinya. Saat berbicara, Yechen juga membuka matanya, batuk setegup darah, berdiri gemetar, dan menatap tirai air. Hanya dengan satu pandangan, matanya tiba-tiba sedikit menyipit. Apa yang muncul di tirai air adalah dacu, gunung dan sungai besar telah tercetak di tulangnya selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dacu? Yechen mengerutkan kening, Raja Manusia Fuxi ada di dacu. Bagaimana dia lulus? Di mana dia lulus? Dan kapan dia lulus? Serangkaian pertanyaan memenuhi pikiran Yechen penuh kabut. Ini terlalu membingungkan, dacu sebelumnya diisolasi dari surga dan semua alam, dan tidak ada yang bisa melewati penghalang itu. Sama seperti pendahulu Jiang Taeksu, juga melewati lubang hitam ruang angkasa? Yechen bergumam pada dirinya sendiri, setelah memikirkannya, dia hanya merasa bahwa tebakan ini adalah yang paling dapat diandalkan. Jika ini masalahnya, Dong Huang Taeksin harus tahu. Yechen merenung pada dirinya sendiri, dia tahu bahwa Fuxi Yingji ada di dacu, mengapa dia tidak membiarkan dia membantuku mengubah hidupku? Atau, bahkan Dong Huang Taeksin tidak tahu bahwa Fuxi harus dirampok ke dacu, dan dia menghindari reinkarnasi surga? Yechen terus bergumam, pikirannya berantakan. Dia tahu bahwa itu adalah dacu, tetapi itu tidak berarti Yan Lao Dao dan Baizheng juga tahu, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Keduanya sudah mengeluarkan peta dan membandingkannya satu persatu, berharap bisa mengenali gambar yang ditampilkan di tirai air. Itu hanya sebuah gambar, menemukan tempat yang sebenarnya sama sulitnya dengan pergi ke langit, kata Baizheng sambil mencari, Xuan Huang terlalu besar, dan langit serta berbagai wilayah bahkan lebih besar lagi. Pencarian kali ini tidak kurang dari menemukan jarum ditumpukan jerami. Nenek moyang pertama Yan Tian lahir dengan sampulnya sendiri. Kita bisa melacak gambar, yang sudah menghadap ke langit. Aul Tian batuk darah, dan wajahnya menjadi pucat lagi. Selama deduksi dan pelacakan, dia menderita sakit yang parah. Jangan mencarinya lagi, Ye Chen melambaikan tangannya dan melepaskan kekuatan gaib Zhou Tian, dan tirai air juga dimusnahkan. Baizheng dan Yan Lao Dao saling memandang, dan kemudian melihat ke arah Ye Chen, apakah kamu tahu di mana itu? Kamu tidak dapat menemukannya, dan tidak mungkin menemukannya, kata Ye Chen dengan ringan, tanpa menjelaskan. Karena itu adalah Chu Agung, tidak ada yang bisa dilakukan. Sekte semua surga masih kembali, dan bahkan Dewa Pedang dan yang lainnya terjebak di Chu Agung. Sangat tidak mungkin untuk pergi ke sana. Bukannya dia tidak ingin menjelaskan, tapi dia takut menakut-nakut Tian Lao Dao dan Baizheng, dan legenda Great Chu semuanya rahasia. Rahasia itu terlalu kuno, dan pertempuran berdarah itu terlalu kejam, bahkan jika mereka menceritakannya, mereka tidak akan mempercayainya. Aku akan menemanimu untuk menemukan Raja Rakyat, kata Baizheng. Aku akan pergi juga, Aul Tao Isian juga mencondongkan tubuh lebih dekat, aku sudah bertahun-tahun tidak melihat keluarga lamaku. Aku akan pergi sendiri, Ye Chen sedikit tersenyum. Pergi sendiri, Baizheng dan Yan Lao Dao sama-sama mengerutkan kening, dan jelas bahwa Ye Chen menyembunyikan sesuatu dari mereka. Kali ini, terima kasih kalian berdua. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu berbalik dan berjalan keluar dari taman kecil, aku pasti akan membalas kebaikanmu di tahun lain. Hei, Baizheng ingin mengikuti, tetapi ditahan oleh Tao Tua itu. Orang tua yang bau, untuk apa kamu menyeretku? Baizheng memarahi. Aul Tao Is, aku bisa melihat bahwa kamu jatuh cinta padanya. Aul Tao Isian mengeluarkan kendi dan berbicara dengan santai, dia telah mencari istrinya sepanjang jalan. Istri, istri, apakah dia sudah menikah? Baizheng membuka mulutnya, dan berita itu membuatnya lengah. Jangan jatuh cinta padanya dengan mudah. Pendeta Tao Tua Yan berjalan pergi dengan kendi di tangan, dan kemudian suara samar terdengar kembali, orang seperti dia penuh dengan kesedihan. Baizheng menggigit bibirnya dengan ringan, untuk beberapa alasan, dia merasa tersesat, matanya redup di Baizheng yang bermartabat. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengaduk-aduk helai rambutnya. Dengan senyum masam, dia juga berbalik dan meninggalkan Xiao Yuan, menuju ke timur sepanjang jalan, punggungnya suram dan sosoknya kesepian. Suku Jiuli juga telah menyatakan diri, dan dia juga menyelinap keluar, dia ingin memiliki alasan yang bagus untuk menemani Ye Chen menjelajahi dunia, tapi sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Dia seharusnya memikirkannya lebih awal, tetapi dia menipu dirinya sendiri. Perjalanannya sepi, begitu pula perjalanannya, pergi ke kedalaman langit berbintang untuk mengalami dan tumbuh. Di sini, Ye Chen sudah terbang keluar dari kota Chiyu, dan sebelum pergi, dia tidak mengetahui niat Baizheng, dan hanya mencari orang. Basis kultifasinya telah jatuh, dan umurnya tidak lama, waktunya sangat terbatas, dan dia tidak dapat menundanya, dan dia tidak boleh menundanya. Masih ada harapan di hatinya, dan itu adalah Raja Manusia Fuxi, yang hanya menunggu kembalinya Grichu dan mengubah nasibnya melawan langit. Dan selama ini, dia ingin menemukan reinkarnasi sebanyak mungkin, dan membawa pulang sebanyak mungkin orang ke kampung halamannya. Perjalanannya sangat panjang, tetapi dia menemukan banyak reinkarnasi, dan Bei tidak mengecewakannya. Tentu saja ada hal-hal yang baik, tetapi ada juga hal-hal yang menyedihkan. Dia secara bertahap menemukan bahwa tingkat penurunan basis kultifasinya semakin cepat, dan dia menggunakan Zhou Tian setiap saat. Ada juga Zhou Yuan, yang kecepatannya sama dengan basis kultifasi jatuh, dan batu obatnya lemah, sehingga hanya bisa dikurangi tanpa daya. Dia semakin tua, janggutnya sudah abu-abut, tetapi dia tidak repot-repot memotongnya, setelah dipotong tidak perlu berkumpul dan tumbuh lagi. Itu adalah malam lain yang penuh bintang, dan dia berhenti di kedalaman pegunungan, di mana ada bau darah. Di bawah sinar bulan malam, sebidang tanah ini berwarna merah darah, berlumuran darah, sangat mencolok. Ini seharusnya suku sebelumnya, dan Anda masih bisa melihat rumah-rumah yang runtuh dan pilar-pilar batu, serta altar kuno. Sebidang tanah ini penuh kekacauan, bisa dikatakan hancur, sepertinya pernah mengalami perang, dan pertempurannya tragis. Ye Chen melihat sebuah tablet batu dengan kata, licuan, terukir di atasnya, yang seharusnya menjadi kampung halaman Xiao Chen dalam kehidupan ini. Xiao Chen datang ke sini sebelumnya, dan dia memasang pesona di sini, dan dia juga membawa kepala putra dewa iblis. Hutang darah harus dibayar dengan darah, dan paling tepat menggunakan kepalanya untuk memberi penghormatan kepada orang-orang licuan yang dibantai oleh putra dewa iblis. Ye Chen berhenti untuk waktu yang lama, diam-diam membaca kitab suci untuk keselamatan. Di antara orang-orang yang dibantai di licuan, mungkin ada orang yang bereinkarnasi, meskipun bereinkarnasi, sulit untuk kembali ke kampung halaman Dacu. Dia memberkati pesona itu lagi, licuan telah menjadi debu sejarah, biarkan orang yang meninggal beristirahat di sini selamanya, debu kembali menjadi abu, dan orang yang tidak layak mengganggu mereka. Di tengah malam, dia berbalik diam-diam dan pergi lebih jauh ke utara. Banyak klan besar di bayi telah kembali ke tanah leluhurnya, seperti klan Jiuli, sehingga tanah ini sangat damai. Dalam sekejap mata, selama tiga hari berikutnya, dia berhenti di puncak gunung. Terlihat sangat dekat, ada sungai yang mengalir di kejauhan, saya tidak tahu dari mana sumbernya, dan saya tidak tahu ke mana arahnya. Di luar sungai besar, tidak ada rumput yang tumbuh, dan tidak ada popularitas sama sekali, saya hanya tahu bahwa itu sangat kuno, dan ada kekuatan misterius yang tertinggal di dalamnya, bahkan jika itu adalah mata peri, itu tidak dapat dilihat. Melalui Ini adalah Huang Kuan, area terlarang, bersama dengan api penyucian di kehancuran timur, Wang Chuan di Gurun Barat, Belanda di wilayah selatan, dan Tiangsu di Zhongzhou, mereka juga disebut sebagai lima area terlarang di benua Xuanhuang. Ye Chen tidak datang ke sini dengan sengaja, tetapi sedang lewat. Dilihat dari kejauhan, misteri Huang Kuan tidak kalah misteriusnya dengan empat kawasan terlarang lainnya, misterinya kuno dan menakutkan. Ada banyak rumor tentangnya, dan sudah terkenal sejak zaman kuno, jenis yang masuk tapi tidak pernah keluar. Ye Chen berdiri dengan tenang dan menatap dengan tenang. Dari kejauhan, dia sepertinya bisa melihat seorang wanita menari dengan anggun di kedalaman dunia bawah. Sama seperti Belanda di masa lalu, tampaknya wanita yang sama, ilusi, sangat jauh, seperti mimpi. Setelah itu, dia merasa bahwa apakah itu api penyucian, Belanda, Wang Chuan atau Huang Kuan hari ini, dia merasa seolah-olah dia pernah kesana sebelumnya, akrab namun asing, sangat aneh. Jangan datang ke sini tanpa masalah. Saat dia berpikir, ada juga sepatah kata dari Huang Kuan, nadanya berubah-ubah, kuno dan panjang, yang membuat orang merasa kesurupan. Siapa kamu? Ye Chen mengerutkan kening dan menatapnya, siap untuk memindahkan langit, dunia ini terlalu aneh. Namun, tidak ada jawaban atas pertanyaannya. Angin tiba-tiba bertiup di antara langit dan bumi, membawa banyak kesejukan, yang membuat tubuh sucinya bergetar tak terkendali. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia langsung berbalik dan melarikan diri. Lihat dirimu, menakuti yang lain. Setelah Ye Chen pergi, ada kutukan di Huang Kuan, suaranya sangat tua. Jangan khawatir, dia akan datang lagi. Kata Yoyo terdengar, saat dia datang lagi, dia akan berada di identitas lain. Ye Chen secara alami tidak tahu tentang percakapan ini, jika dia mendengarnya, dia akan berlari lebih cepat, area terlarang terlalu menakutkan. Nyatanya, dia sudah berlari sangat cepat, meski terlihat tua, kaki dan kakinya lincah, dan dia terbang jauh seperti seberkas cahaya, membuat orang yang lewat tercengang. Di bawah bulan, itu tidak damai. Malam di Zhongzu sangat gelap, tidak ada satupun bintang yang terlihat. Di istana bawah tanah yang gelap, lebih dari selusin sosok berdiri di sana. Melihat lebih dekat, mereka semua adalah kenalan lama Ye Chen, putra dewa dari Klan Pri, putra dewa Feng Shian, putra dewa dari Ras Dewa, putra dewa dari Ras Iblis, putra Sui Xiang, putra dari Tiancan, putra mengubur langit, putra dewa iblis, dan putra Ras Jiwa. Kecuali mereka, ruang di istana bawah tanah terdistorsi, dan angin dingin bertiup kencang, sangat dingin. Itu adalah tubuh ilahi nirvana, dan juga ada di istana bawah tanah ini, tetapi tidak pernah muncul, dan bergerak di luar angkasa. Di istana bawah tanah, selain mereka, ada ratusan sosok, semuanya dirantai, masing-masing berdarah. Jika Ye Chen ada di sini, dia pasti mengenal orang-orang ini. Mereka semua adalah orang-orang yang bereinkarnasi, termasuk Master Heng Yu dan Master Heng Tian, yang terpikat melalui tulang kecapi. Kami tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan Anda dan orang lain, dan kami terlalu licik. Orang-orang yang bereinkarnasi meraung marah, dan banyak dari mereka tampak sedikit ganas, dan mata mereka merah. Mereka semua ditangkap, karena alasan ini, klan mereka juga mengalami bencana berdarah, dan kebanyakan dari mereka musnah. Teman-teman lama Ye Chen, semua pantas mati. Dewa klan Peri tersenyum tipis, dengan senyum menggoda, sepasang mata Peri, penuh haus darah dan tirani, dan cahaya suram itu menakutkan. Aku dengar dia yang paling penyanyang, jadi sebaiknya kamu mengundangnya ke sini. Feng Shian juga tersenyum, dengan senyum ganas, wajah tak tertandingi, karena keganasan ini, itu langsung diabaikan. Kamu, mata Tuan Heng Yu dan Tuan Heng Tian memerah, dan baru pada saat itulah mereka tahu apa tujuan orang-orang ini menangkap mereka adalah untuk membunuh Ye Chen. Orang-orang yang bereinkarnasi tidak tahu bagaimana orang-orang ini mengetahui hubungan mereka dengan Ye Chen, ini rahasia. Tapi mereka mengenal Ye Chen dengan baik, jika mereka tahu bahwa mereka ditangkap, mereka pasti akan datang untuk menyambutnya, itu akan menjadi jalan buntu. Aku ingin tubuh sucinya, Dewa Putra Protos tersenyum. Asal usul Ekaristi adalah milikku. Putra Dewa Iblis itu menjilat lidah merahnya, dan hati dan darah iblisnya. Aku sangat menyukai kualinya. Sui Xiangzi tersenyum, dengan cahaya suram di matanya, sangat menakutkan. Feng Shian Yu, milikku. Feng Shian menyeringai. Pedang Zudi milik kita, Shenzi Zhang Tian, Tian Chan, dan Sui Xiangzi semuanya tertawa, sangat dingin. Ye Chen berlari dengan liar sepanjang jalan, hanya berhenti saat fajar. Tidak bisa disangkal, aku takut. Pria itu mengelus janggutnya dan tanpa sadar melirik ke belakang. Kata-kata dalam Huang Kuan membuatnya bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah mendekati area terlarang lagi, itu adalah tempat yang mengerikan. Saat dia berbicara, dia menepuk bahunya, melangkah melintasi sungai kecil, dan melangkah ke tanah yang luas. Ada gunung di sini, tetapi sangat tandus, kekuatan spiritual langit dan bumi tipis, dan tidak ada yang berpenghuni. Dia bahkan tidak tahu bahwa Suan Huang Bei masih memiliki daerah yang begitu sunyi, tanahnya kering dan retak, dan angin serta pasir beterbangan. Saya tidak tahu kapan, saya melihat sosok terbang berpasangan dan bertiga dengan pedang, semuanya adalah biksu, dan basis kultivasi mereka tidak tinggi. Dia mengenakan jubah tau polos, berjalan jauh di langit, rambut putih berkibar, jubah tau bergoyang, dengan janggut panjang, dan sosok kurus, dia benar-benar abadi. Banyak biksu yang bertemu di jalan akan memberi hormat kepadanya, dan sikapnya tampak seperti perisungguhan. Namun, ada juga beberapa kultivator, es picik yang mandiri dan kuat, dan mereka membentuk kelompok untuk dirampok. Tak perlu dikatakan nasib mereka, ada beberapa orang yang datang, dan itu tidak cukup bagi Yechen untuk menekan mereka, mereka malah dirampok, dan pakaian mereka ditelanjangi. Yechen masih baik, dia tidak menyakiti hidup mereka, karena dia mencari kesenangan, dia membiarkan mereka bersenang-senang. Di jalan lagi, saya bertemu banyak biksu di jalan, tetapi saya tidak melihat orang dengan kekuatan gaib yang besar tingkat kultivasi tertinggi hanya diperbolehkan menjadi orang suci. Namun, setelah melihat begitu banyak orang dan berjalan begitu jauh, tidak ada yang mengenalinya sebagai ekaristi. Mengenai hal ini, Yechen hanya tersenyum sedikit, efek ini seharusnya yang ingin dia lihat, mengenakan tampilan lama ini, diam-diam lewat, ke seluruh dunia. Hari sudah larut, dan saya melihatnya melayang turun dari Tian Xiao. Untuk beberapa alasan, setelah terbang dalam waktu yang lama, saya selalu merasa bahwa berjalan di tanah adalah yang paling praktis, dan saya merasa kembali ke akar saya. Di negeri yang luas, dia seperti seorang biksu pertapa yang sedang berhotbah, dan pasir kuning yang mengamuk tidak bisa menyembunyikan bayangannya yang kesepian. Tolong bantu saya, senior. Beri saya tumpangan. Saya ingin pulang. Tiba-tiba, kata-kata seorang lelaki tua terdengar, dan mereka dapat didengar dengan jelas meskipun mereka jauh. Suaranya sangat rendah hati, nadanya memohon, dan ada sentuhan kesedihan dan tangisan yang membuat orang gemetar. Ye Chen berjalan perlahan melewati pasir kuning yang mengamuk. Dari jauh, dia melihat sesosok tua bengkok merangkak di tanah, dengan pakaian compang kemping dan rambut beruban. Itu adalah seorang lelaki tua, lebih tepatnya, seorang biksu tua, meskipun dia adalah seorang biksu, dia hanya memiliki alam kondensasi ki. Melihat cincin tahunan, usianya hampir 200 tahun, dan ini adalah pertama kalinya Ye Chen melihat alam kondensasi ki yang berusia 200 tahun. Tolong senior, tolong beri saya tumpangan. Saya ingin pulang. Ketika Ye Chen memperhatikan, biksu tua itu berlutut lagi, membungkuk kepada biksu yang lewat. Dia rendah hati, seperti manusia yang berlutut menyembah yang abadi, tanpa martabat, memohon setiap kalimat dengan kepahitan. Namun, orang yang lewat mengabaikan permohonannya, yang kuat dihormati, dan biksu tua itu adalah seekor semut. Tidak hanya tidak ada yang menanggapi, beberapa orang bahkan berbicara dan memarahi. Tubuh biksu tua itu bergetar, dan dia tidak berani menarik nafas, seperti seekor anjing, dia bersujud di tanah. Saat kerumunan bubar, dia bangkit dengan gemetar, memegang tongkat bambu, dan terhuyung-huyung ke depan. Dia terlalu tua, umurnya tidak lama, dan vitalitasnya telah runtuh, dihitung dari cincin tahunan, hidupnya yang unik hanya akan bertahan tiga hari. Ye Chen menyaksikan dengan tenang, dan mengikuti tanpa sadar. Punggung biksu tua itu berubah-ubah, dan setiap langkah sangat sulit. Melihatnya, Ye Chen merasa seolah-olah dia melihat dirinya sendiri dalam seratus tahun, masa hidupnya akan segera berakhir, dan dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk berjalan. Akhirnya, biksu tua itu berhenti, mungkin lelah, dan meringkuk di bawah pohon tua, memegang kruknya. Angin malam terasa sangat dingin, membuatnya meringkuk tak terkendali. Mata tuanya mendung, tanpa cahaya sedikitpun, kelopak matanya bergetar dari waktu ke waktu, dan dia tidak bisa menahan kantuk. Ye Chen melangkah maju perlahan, dan berdiri di bawah pohon tua, orang tua, apakah rumahmu jauh dari sini? Jauh, jauh, berbicara tentang rumah, biksu tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka air matanya, suaranya serak, aku meninggalkan rumah ketika aku berumur 10 tahun, dan dibawa pergi oleh makhluk abadi. Aku hanya ingin kembali rumah, tetapi saya menemui kesulitan di sepanjang jalan. Daogen hancur dan ditinggalkan, tahun demi tahun, 200 tahun dalam sekejap mata, saya hanya ingin kembali ke akarnya. Ye Chen terdiam, mengobrol beberapa kata, tetapi bisa mendengar keadaan pikiran Lao Siu, sedih dan tak berdaya, dia meninggalkan rumah ketika dia masih muda, tetapi dia sudah tua ketika dia kembali, dia akan mati dalam perjalanan pulang, dan dia bahkan tidak bisa melihat kampung halamannya ketika dia meninggal. Biksu tua itu terlalu lemah, dia hanya bisa menyingkat keadaan Ki, dia bahkan tidak bisa mengendalikan pedang, dunia ini luas, dan rumahnya terlalu jauh. Tanpa sadar, dia mengangkat tangannya sedikit, dan dengan lembut meletakkannya di biksu yang lebih muda, menggunakan esensinya untuk memperpanjang hidupnya. Ini bukan urusannya, dunia biksu yang kejam, ada terlalu banyak hal seperti itu, tetapi dia bersedia membantu Siu tua. Itu semua karena kata-kata biksu tua, aku ingin pulang. Keduanya sangat menginginkannya, biksu tua itu ingin pulang, mengapa dia tidak mau, dia telah meninggalkan kampung halamannya selama lebih dari 200 tahun. Tubuh biksu tua itu gemetar, dan dia menatap kosong ke arah Ye Chen, air mata mengalir di matanya, terima kasih, terima kasih senior. Ye Chen tersenyum, tetapi tidak berbicara, merasa sedih di dalam hatinya. Kesedihan ini untuk biksu tua, tetapi ketika dia kembali ke rumah, itu akan menjadi kesedihan yang lain, ayah dan ibunya sudah lama pergi, dan kerabatnya sudah lama meninggal. Hal-hal berubah, orang-orang berubah, melihat sekeliling, tidak ada yang akrab, keadaan pikiran seperti itu, betapa kesepiannya itu. Angin dan pasir masih ada, dan dedaunan tua bergemerisik. Ye Chen cukup baik, sambil memperpanjang hidupnya, dia juga memperbaiki akar daunnya dan membantunya berkultivasi. Biksu tua itu bersyukur, ini seharusnya kebaikan yang dia kembangkan di kehidupan sebelumnya, dan dia mendapat hadiah, dan dia bertemu dengan orang yang mulia di jalan. Tiga sampai lima menit kemudian, Ye Chen dengan lembut menarik telapak tangannya. Dengan pemulihan daogen dan penambahan esensi tubuh suci, Biksu tua itu menerobos alam, dan lelaki tua itu menjadi jauh lebih muda. Dia bersujud di tanah lagi, menangis begitu keras sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suara, sifat manusia itu kejam, dan ada orang baik di dunia ini. Ye Chen menggunakan kekuatan lembut untuk mendukung Biksu tua itu. Kemudian, sebuah pedang terbang terwujud, dia menginjaknya, menatap Biksu tua itu sambil tersenyum, ngomong-ngomong, aku akan memberimu tumpangan. Terima kasih, senior. Biksu tua itu sangat bersemangat sehingga dia buru-buru menyeka air matanya dan naik ke pedang terbang. Pedang terbang meraung melintasi langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Biksu tua itu berdiri dengan hormat di belakangnya, mata tuanya menatap ke satu sisi, yang merupakan arah kampung halamannya, yang jauh sekali. Namun, bagi Ye Chen, jarak itu tidak lebih dari menghabiskan lebih banyak waktu, dia adalah seorang sok bijak. Baru pada subuh, Feijian mendarat di sebuah desa kecil. Desa Sanhe adalah nama desa tersebut, sebuah tablet batu berdiri di depan desa dengan tiga karakter terukir di atasnya. Desanya tidak besar, hanya ada seratus keluarga, dikelilingi gunung dan sungai, semuanya rumah batu, dan ada satu musawah. Desa di pagi hari penuh semangat, dengan asap dari dapur, petani membawa cangkul, dan anak-anak bermain dan bermain. Mereka semua fana, dengan kesederhanaan yang tidak bisa ditiru oleh para beku. Meskipun mereka vulgar, mereka menjalani kehidupan yang nyata dan nyaman. Biksu tua itu gemetar, dan bergegas ke desa, dengan rakus melihat segala sesuatu di depannya, setiap rumah, setiap rumah, bahkan setiap pohon, sama seperti yang dia ingat. Dia juga dengan panik mencari, mencari kerabatnya. Namun, dia menemukan rumah masa lalu, tetapi dia tidak dapat menemukan orang-orang dari masa lalu, semuanya sangat aneh. Dan orang-orang di desa semua memandangnya dengan aneh, dari mana lelaki tua ini berasal. Suara ratapan segera datang dari perbatasan antara desa dan bukit, di mana terdapat lebih dari selusin batu nisan kecil. Biksu tua itu berlutut di depan batu nisan, menangis dengan keras, orang tua dan kerabatnya dimakamkan di sana, dia datang terlambat, dan pada akhirnya mereka tidak sabar menunggunya. Semua orang di desa berkumpul, petani itu membawa cangkul, dan wanita petani itu menggendong bayi, mereka sangat bingung. Ada beberapa generasi di antara mereka, dan tidak ada yang mengenali Biksu tua itu, juga tidak tahu mengapa dia menangis di sini. Ye Chen menyaksikan dengan tenang, merasa sedih. Bagi manusia, 200 tahun terlalu lama, dia bisa dianggap kembali ke kampung halamannya, tapi tidak ada yang dia kenal yang menertawakannya. Jika Anda melewatkan 200 tahun, Anda melewatkan kehidupan ini, dan reinkarnasi berikutnya terlalu lama, dan akan sulit untuk bertemu lagi. Ye Chen menghela nafas, berbalik perlahan, dan memulai perjalanan lagi. Namun, saat dia hendak ke Yutian, di Jue, yang tergantung di lautan dewa, gemetar, dan gemetar hebat. Terkejut, Ye Chen berbalik tanpa sadar, menyipitkan matanya sedikit, menyapu desa, dan menatap seseorang. Itu adalah seorang anak, atau yatim piatu, anak-anak lain digendong oleh orang tuanya, tetapi dia sendirian, dengan wajah gelap dan pedang kayu kecil di tangannya. Dia juga berdiri di tengah kerumunan, menatap biksu tua itu dengan mata terbelalak, tidak tahu mengapa lelaki tua itu menangis di sini. Ye Chen segera berjalan, menyebabkan penduduk desa melihat ke samping. Seorang lelaki tua datang menangis di depan kuburan, dan seorang lelaki tua lainnya datang, sangat aneh, saya tidak tahu siapa itu. Ye Chen tersenyum, berjongkok di depan anak itu, dan melirik liontin bulan sabit di leher anak itu. Liontin itu adalah bagian dari di Jue, hanya seukuran jari kelingking, dan itu adalah bagian terakhir dari di Jue. Kakek, siapa kamu? Anak itu mengangkat kepalanya, suaranya tidak dewasa dan penuh rasa ingin tahu. Aku orang yang lewat. Ye Chen menyentuh kepala si kecil, tersenyum ramah. Apa itu orang yang lewat? Mata si kecil berkibar. Orang yang lewat adalah orang yang lewat. Ye Chen tertawa datar, menunjuk ke liontin bulan sabit di leher si kecil. Kakek menyukai ini, aku akan menukarnya denganmu. Saat dia mengatakan itu, Ye Chen mengeluarkan buah spiritual sebening kristal, yang penuh aroma, yang membuat mata anak-anak berbinar, dan mata anak-anak yang hadir juga berbinar. Kelihatannya enak, anak itu melepas liontin bulan sabit, memeluk buahnya, dan tidak sabar untuk menggigitnya, memang sangat manis, dan dia tersenyum cerah. Kakek, aku juga ingin makan. Semua anak memandang Ye Chen dengan penuh semangat, ngiler. Jangan salahkan orang tua itu, anak itu tidak masuk akal. Para petani dan wanita itu tertawa dan memeluk anak itu dengan erat. Tidak apa-apa, Ye Chen tersenyum, dan langsung mengeluarkan tas, yang penuh dengan buah spiritual yang jernih dengan aroma buah yang kuat. Ayo makan, Ye Chen tersenyum, dan melangkah ke bukit di belakang desa, karena liontin bulan sabit yang baru saja ditukar telah diintegrasikan ke dalam kaisar Jue. Di Jue utuh, dengan kekuatan ilahi yang aneh menyebar di lautan dewa, bahkan dengan kekuatan kultifasinya, sulit untuk menghentikannya. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain pergi ke pegunungan untuk mempelajari di Jue. Di pegunungan, Ye Chen menemukan ruang terbuka dan duduk bersilah. Melihat ke dalam laut ilahi, kaisar Jue yang menyatu mengapung di sana, berlama-lama dengan cahaya ilahi, memancarkan udara kuno. Dengan di Jue sebagai pusatnya, gumpalan cahaya peri menyebar keluar, membuatnya merasa ilahi untuk sementara waktu, dan tiba-tiba merasakan kehampaan di benaknya. Selain itu, ada jejak samar dari kekuatan kaisar, Jue kaisar bertatakan pada prajurit kaisar, dan juga diwarnai dengan kekuatan ilahi kaisar, bahkan jika rusak, itu akan tetap bertahan selamanya. Ye Chen menatap dengan mata batinnya, di Jue luar biasa. Itu masih mengingat adegan mendapatkan kaisar Jue pertama lebih dari 200 tahun yang lalu, ketika Kiang dipukuli hingga lumpuh. Sepanjang jalan, fragment kaisar Jue ditemukan sepotong demi sepotong, sampai sekarang, akhirnya selesai. Melihatnya, dia hanya merasa pikirannya sedang kesurupan sesaat, dan dia terseret ke dalam konsepsi artistik, yang membuatnya tidak bisa menggosok tangannya. Gambar di depannya telah berubah drastis, tetapi itu adalah awan berkabut. Awan dan kabut masih tertinggal dan perlahan menghilang, memperlihatkan tanah tandus dengan pegunungan dan sungai yang mengalir di atasnya, tanah luas itu penuh dengan tanaman hijau subur. Dia melihat seorang wanita berdiri di langit berkabut, tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, sejauh mimpi. Dia tak tertandingi, dia benar-benar peri yang dibuang, berlama-lama dalam cahaya surgawi, dengan sikap tak tertandingi, menghadap ke dunia. Pemaksaannya merusak, dan hukum jalan kaisar terbang, membuat dunia bergetar, dan langit diam. Penglihatan yang tak terhitung jumlahnya terjalin, kuno dan misterius, dikelilingi olehnya, yang masing-masing menakjubkan. Besar. Hati Ye Chen bergetar, dan dia sangat terkejut. Dengan paksaan seperti itu, saya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari para dewa pedang di surga. Keberadaan seperti itu pasti seorang kaisar yang hebat. Apalagi dia masih seorang ratu. Dengan paksa menekan pikiran yang mengejutkan itu, dia melihat ke tangan kanan Permaisuri. Permaisuri memegang pedang peri di tangan kanannya, diukir dengan rune kuno, berlama-lama dengan cahaya peri, dan terbang dengan hukum. Ujung pedang bertatakan liontin batu giyok, persis seperti kaisar Jue, atau dengan kata lain, yaitu kaisar Jue. Pedang itu adalah prajurit kaisar yang dipotong oleh pedang Zuxian. Lalu siapa dia? Kaisar Agung yang mana dia? Ye Chen menatap kaisar wanita dan tahu bahwa dia adalah seorang kaisar. Permaisuri Honglian, Permaisuri Yaoqi, Permaisuri Donghua, di antara 130 kaisar Xuanhuang, hanya tiga permaisuri ini, tidak ada tentara kekaisaran mereka yang memiliki pedang, bagaimana permaisuri ini keluar? Apakah ada kaisar wanita keempat di surga? Ye Chen menggaruk kepalanya, merasa sedikit bingung. Untuk beberapa alasan, dia tampak akrab bagi permaisuri. Keakraban ini bukanlah wajahnya, tetapi sikapnya, jadi dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, dan dia merasa sangat akrab. Di mana kamu melihatnya? Ingat, ini area terlarang. Ya, aku melihatnya di area terlarang. Setelah memikirkannya, dia sepertinya mengingat sesuatu, dan matanya penuh cahaya. Api penyucian di kehancuran timur, Belanda di wilayah selatan, Wang Chuan di Gurun Barat, dan Huang Kuan di Pegunungan Utara. Aku telah melihat seorang wanita seperti mimpi menari ringan, sangat mirip dengannya. Ye Chen menatap permaisuri, semakin dia melihat, semakin dia terlihat seperti seseorang, semakin dia merasakan hawa dingin di belakangnya. Di Jue, siapa tuanmu? Seseorang dari area terlarang? Kaisar yang mana dia? Ye Chen tidak tahu, tidak tahu mengapa permaisuri pergi menari di area terlarang, dan dia melompati setiap area terlarang. Saat dia sedang berpikir, dia tiba-tiba merasakan konsepsi artistik ini bergetar. Kemudian, dunia menjadi pucat. Namun di atas kabut dan ketiadaan, ada awan dan kabut yang kacau, guntur dan kilat, merobek langit yang luas. Langit dan bumi gelap, dan semua cahaya terhalang oleh awan yang kacau. Seperti Cuyang Agung di masa lalu, ketika tidak ada langit. Permaisuri bergerak, dan pedangnya menghancurkan langit dan bumi, memotong awan kacau yang menutupi langit, dan langsung menuju ketiadaan. Dia melawan guntur, membunuh semua makhluk menakutkan di sepanjang jalan, seolah dia ingin membunuh sampai ke ujung langit. Mata Ye Chen kabur, dan dia tidak bisa lagi melihat sosok permaisuri, bahkan dengan mata peri, dia tidak bisa melihat melalui kekosongan. Meskipun itu adalah konsepsi artistik, ada semacam paksaan dalam kegelapan yang membuatnya gemetar, dan itu bisa menghancurkan dunia dalam sekejap. Saya tidak tahu kapan, saya melihat kaisar wanita jatuh, berlumuran darah, hukum jalan kaisar runtuh, dan cahaya abadi jalan kaisar musnah. Jatuh bersamanya juga pedang kaisar miliknya, yang juga redup dalam cahaya peri dan ternoda darah permaisuri, itu tidak lengkap dan dipotong menjadi dua. Wajah Ye Chen berubah, keberadaan seperti apa yang ditemui kaisar wanita, pertempuran begitu sengit, darah kaisar berceceran di seluruh dunia. Awan dan kabut yang kacau mengamuk, dan pedang peri tujuh warna terwujud, menyilaukan dan menebas permaisuri yang jatuh. Ye Chen menatapnya, dan mengenali pedang peri yang berwarna-warni. Itu adalah pedang Zhu Xi'an, dan dia tidak akan pernah melupakannya bahkan dalam kematian. Matanya merah darah, dan dia melihat pedang Zhu Xi'an menebas ke arah permaisuri, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, konsepsi artistik sedang bergejolak dan pecah. Ye Chen kembali kepikirannya, membuka dan menutup matanya, menyemburkan darah tanpa mengucapkan sepatah katapun, dan pingsan di tempat. Meski pingsan, di Zhu Xi'an terbang keluar dari antara alisnya. Tampaknya memiliki roh, berseri-seri dengan cahaya surgawi, berdengung dan gemetar, tampaknya berkabung, berkabung untuk tuannya. Ia terbang menjauh, menyeberangi sungai, dan menyapu pegunungan, seperti seberkas cahaya, memasuki area terlarang Huang Kuan. Eh! Ada suara hai ringan di area terlarang Huang Kuan, dan seluruh area terlarang bergetar. Di pegunungan, Ye Chen masih dalam keadaan koma, melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihatnya, dan menderita serangan balik. Untungnya, ada di Jue yang menanggung sebagian besar serangan balik untuknya. Jika tidak, dengan moralitasnya, dia akan menghilang dalam asap. Kali ini dia tidur lama sekali, dari pagi hingga malam, tapi dia tetap tidak bangun. Di kaki gunung, Biksu tua itu masih berlutut di depan makam, terlihat kesepian, sedih, dan terkadang menyeringai. 200 tahun kemudian, dia kembali, tetapi dia tidak ditemani, orang tua dan kerabatnya telah lama menjadi debu sejarah. Di belakangnya, anak yang mengubah Kaisar Jue dengan Ye Chen sedang duduk di sana, memegang dagunya dengan dua tangan kecil, kakek, aku punya rumah kecil, ikut aku. Pada malam hari, desa kecil itu menjadi sunyi, dan terkadang terdengar suara anak-anak berbicara dalam mimpi mereka. Di sini malam, tetapi Zhong Zhu, ribuan mil jauhnya, telah mengantarkan Fajar. Ye Chen, aku datang ke gunung Zutian untuk menyelamatkan teman lamamu. Begitu langit cerah, ada tawa samar yang menyebar kemana-mana. Senyum tipis ini bercampur dengan kekuatan kultivasi, menyatu dengan kekuatan gaib yang besar, menyebar tanpa batas, dan tidak pernah hilang untuk waktu yang lama. Zhong Zhu terguncang, dan itu hanya karena sudah lama tidak ada berita tentang Ekaristi, mendengar ini, dia agak terkejut. Awan bergerak ke segala arah, dan mereka semua mengikuti sumber suara. Ketika mereka sampai di kaki gunung Zutian, yang mereka lihat adalah pemandangan berdarah. Tapi di depan gunung Zutian, ada platform batu besar dengan radius 10 ribu Zhang. Ada pilar tembaga berdiri di atas platform batu, dan seseorang dikunci di setiap pilar tembaga, dengan rambut acak-acakan dan tulang berdarah. Di ujung peron batu terdapat deretan singgah sana kuno, di setiap singgah sana terdapat seseorang yang duduk, di antaranya adalah putra dewa dari klan Peri, dewa Phoenix Abadi, dan putra dewa klan dewa. Dibandingkan dengan orang-orang yang dikurung, mereka semua santai, berbaring di singgah sana. Hal yang sama adalah mulut mereka penuh dengan senyuman menggoda, dan mata mereka penuh dengan cahaya suram, brutal dan haus darah. Ya, mereka semua adalah musuh Ekaristi. Orang-orang yang datang lebih dulu melirik dewa Peri dan yang lainnya, dan hanya bisa menghela nafas. Mereka yang dikurung, siapa mereka? Jelas, mereka semua adalah teman lama Yechen. Para dewa dari klan Peri tidak dapat menemukan Ekaristi, jadi mereka menangkap teman lamanya. Ini pengepungan lain terhadap Ekaristi. Saya tidak tahu apakah Ekaristi dapat mematakan situasi kali ini. Saya menantikannya. Tak perlu dikatakan bahwa itu pasti akan merusak permainan. Ekaristi telah berjalan jauh, dan semua yang dilakukannya bertentangan dengan langit. Banyak orang menghitung dengan jari mereka, Suan Huang Singhai, Yao Chi Grenfair, Kota Kuno Donghuang, Runtuhan Kuno, dicari di wilayah selatan, pengepungan di Gurun Barat. Sejak Yechen datang ke Suan Huang, setiap tempat yang dia kunjungi penuh dengan kegembiraan, dan setiap tempat penuh dengan pembunuhan, setiap saat bahkan lebih buruk. Belum lagi, memilih satu secara acak bertentangan dengan surga, dan tidak ada orang lain yang dapat melakukannya kecuali Ekaristi. Kamu Chen, kamu tidak boleh datang. Di pilar tembaga, Tuan Heng Yu dan Tuan Heng Tian sedang berjuang, suara mereka serak. Kultifasi mereka telah dihapuskan, dan mata mereka sangat redup. Hal yang sama berlaku untuk reinkarnasi lainnya, mereka yang dilarang tidak bisa bergerak. Jika mereka bisa bunuh diri, mereka akan pergi ke jalan Huangkuan tanpa ragu. Semua orang didacu mengenal Yechen, jika dia tahu, dia pasti akan datang. Tapi mereka tidak ingin Yechen datang, ini jalan buntu, Yechen terlalu menderita, dan dia tidak bisa kehilangan nyawanya untuk sampah ini. Apakah kamu yakin dia akan datang? Di tengah diskusi, putra dewa abadi melirik Feng Shian di sampingnya. Aku mengenalnya dengan sangat baik, dan aku pasti akan datang. Feng Shian menyeringai, wajahnya penuh kebencian. Terima kasih telah menonton!